Hai, ketemu lagi di keluarga Surya Sintia Udah lama banget ya, kami tidak upload apapun di Youtube Tapi kali ini mau cerita tentang lagu Yummy In My Tummy Jadi single barunya Tatiana dan Dima Yang kemarin baru dirilis tanggal 20 November Pada saat ulang tahun mereka yang kelima Yummy In My Tummy ini sebenernya lagu baru Jadi aku bikin lagu ini bukan simpenan yang lama-lama nih Kayak kemarin yang terakhir Aku Sehat Itu kan salah satu lagu setok lama lah istilahnya Tapi kalau ini Yummy In My Tummy benar-benar baru Aku bikin sebelum proses rekamannya gitu Jadi gara-gara di satu malam Aku dan Papa Surya lagi kita bahas tentang selera makannya anak-anak gitu ya Oh Dima lagi suka ini Tatiana kemarin coba makan ini loh ya gitu-gitu Udah kemudian akhirnya dapatlah inspirasi bikin si lagu Yummy In My Tummy ini Udah terus langsung hubungi Kak Cincin untuk bikin musiknya Prosesnya cepet banget Sampai akhirnya kerekaman itu kurang lebih sebulan lah Jadi abis bikin musiknya Terus kita cari jadwal Masuklah proses rekaman yang penuh tantangan Aku tuh selalu kalau dari yang tahun lalu tuh dari pas kerjain lagu Aku Sehat Gak pernah mau memaksakan sebenarnya Jadi memang melihat moodnya Tatiana dan Dima Sampai lokasi rekamannya pun kan akhirnya kita bikin di rumah gitu Karena untuk membuat rasa nyaman lah gitu Dan untungnya Kak Cincin secara teknologinya dia bisa gitu kan Bawa alat-alatnya untuk kita rekaman di rumah Kalau yang tahun ini rekamannya di kamarnya Tatiana Bima Mulai dari yang dia semangat Mood Semangat gitu Oh iya karena kan dari sebelum Seminggu sebelumnya itu kita udah kasih tau Nanti Kakak kita dengerin lagunya Lagu demonya udah jadi musiknya Dan Alhamdulillah dia suka Nah ketika dia suka dia kan jadi sering nyanyi-nyanyi Terus akhirnya aku bilang Ya nanti kita rekaman ya Nah pada saat rekaman itu jadi dia moodnya tuh udah dapet lah Dia juga senang Tapi ada yang satu strategi yang saya salah sebenernya Jadi waktu itu aku ajak juga nih kakak-kakak backing vokalnya dari JCJ JCJ ini adalah backing vokal yang juga membantu di lagu Aku Sehat Jadi Tatiana udah kenal, udah akrat Nah pada saat mereka datang Sebenernya tujuannya untuk sebagai supporter Pada saat Tatiana rekaman Tapi ternyata strategi itu agak sedikit salah Karena ketika rekamannya awal-awal dia masih semangat Kakak JCJ juga diajak masuk ke kamar kan Ayo kakak Jasmine gitu Nah tapi udah begitu lama Moodnya mulai turun Karena apa? Dia sudah moodnya pengen main Ayo kakak Eh jangan begitu Dikit lagi Habis itu sudah Ayo kami kami imbatan Aduh itu aku bujukinnya Susah banget Ayo kakak Hampir menyerah Hampir udah Yaudah deh Kalau emang dia gak siap Dia gak mood Yaudah deh Berarti gak jadi dulu deh Gitu ya Keluarin single Sampai udah sepasrah itu Karena belum dapat kan gitu Materi yang dibutuhkan gitu Baru kurang lebih Yaa 50% lah ya Terus dia udah mulai Gak mood gitu Udah pengen main Udah akhirnya Minta break dulu Untuk main Kakak main dulu mama Nanti abis itu Rekaman lagi Oke mama ikutin Ikutin Dia main dulu Abis itu Masuk lagi Nah begitu masuk Sebenernya Moodnya dia itu masih Udah gak fokus ya Udah pengen main aja Nah liat nih ya Dia rekamannya kayak apa nih Kamu suka ada fried chicken and Gue cantik gak Gitu Gue cantik gak Nah tuh kan Sampai di bawah Kursi Bawah meja Sampai akhirnya Kak Cincin tuh Udah cari Akal bagaimana Biar bisa Merekam suaranya Anak-anak ini kan Akhirnya kita rekaman Gak pake musik Jadi bener-bener Diajain satu-satu Gitu ya Cuman mereka sebut Aku suka chicken nama Eh nek ikutin tangan mama Aku suka chicken nama dan sosi Nah kebetulan lagu ini Memang aku bikin konsepnya Agak tidak terlalu banyak melodi Yang panjang-panjang gitu Jadi lebih kayak ketukan ritem Kayak orang nge-rap gitu ya Nah itu sebenernya juga Jadi memudahkan pada saat Proses rekamannya Yaitu Akhirnya kita bikin rekamannya Udah jalan terakhir nih Jalan keluar terakhir Nggak pake musik Udah akhirnya Alhamdulillah Proses rekamannya Bisa selesai deh materinya Gitu Oke setelah Setelah proses rekaman selesai Kemudian aku berlanjut Ke proses untuk cover lagunya Nah karena memang ciri khas Lagu anak-anak Yang kami produksi itu Memang covernya itu Dengan ilustrasi ya Akhirnya saya Ketemu nih dengan Salah satu ilustrator Namanya Menisa Gitu Jadi kali ini Di lagu Yama In My Tami Menisa yang membuat gambarnya Untuk menjadi cover lagu Yama In My Tami It's about to start Right now Konsep ide dasar sih Dari aku gitu ya Tapi kemudian brainstorming juga Sama Kak Cincin Yang membuatnya Kemudian kita survei tempat dulu Ya kan Karena memang aku punya idenya tuh Inginnya indoor Di studio Terus kita bikin Dengan beberapa set lah Gitu ya Karena sebelumnya Aku malah Proses awal itu Aku cari kostum dulu Nah dari situlah Kemudian Mulai mengalir ide Oh iya Bikinnya ini 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 Karena wardrobe-nya dulu Dapet Warna dari wardrobe-nya itu Itu yang Akhirnya bikin inspirasi Untuk warna Backdrop-nya set Untuk shooting video musiknya Gitu Nah kali ini yang support Untuk bikin setnya Itu dari Milinka Party planner Gitu Dan mereka juga Udah Yang sering kerjasama Sama kita Di lagu Acing Nguing Juga Milinka Ikut Partisipasi juga It's about to start Right now Sebelum Shooting itu Kita ada Sempat sesi foto Juga dulu Dengan Kostum yang sama Yang kita pakai Di video musik Itu latihan ya Karena lokasinya sama Untuk video musik Jadi aku sengaja Bikin terpisah harinya Juga biar Anak-anak Kayak kenalan dulu nih Sama atmosfer Tempatnya Situasinya Gitu ya Udah nah Akhirnya Tiba lah pada saat hari H Shootingnya Ini dia nih Situasinya It's about to start Right now Pak Cynthia Gimana di hari shooting Kaget kan Seru sih tapi Bismillah Kalau Shooting Video kelihatan Anak-anak ini Yang penting Funnya Jadi Itu yang Berusaha Tampilkan Walaupun Pas begini Aneh Aku belum Makeup Gimana Shooting video Aku hari ini Bakal Apa ini Juga semua Lancar Anak-anak Tetap Lebih Sesuai Sama Harap Jujur Mungkin yang paling Stress Mama Tia Ya Mamanya Karena Aku yang mengetahui Sekali Konsep Video musik Itu sebenarnya Maunya Seperti apa Gitu Jadi Di kepala Aku tuh Udah Oh maunya Gini Gini Tapi Sebenarnya Kan Udah Dikasih Info Ke Timnya Kak Cincin Kan Untuk Di eksekusi Jadi Hari itu Sebenarnya Aku Pengennya Aku Enggak Enggak Banyak Kucampur Lagi Gitu Tapi Ternyata Tetap Juga Harus Turun tangan Mama Tia Ya Nah Ditambah Lagi Ya Itu Lagi-lagi Kan Aku Tidak Mau Memaksakan Moti Anak Anak Gitu Ya Aku Udah Kasih Instruksikan Misalnya Titip Pesan Ke Tim Yang Mau Buat Video Clip Pokoknya Ambil Aja Ambil Yang Ekspresi Naturalnya Mereka Kayak Apa Gitu Tapi Untungnya Alhamdulillah Tiana Kali Ini Dia Jauh Lebih Kooperatif Dibanding Tahun Lalu Mau Dimecupin Bikin Bikin Rambut Dia Happy Banget Mungkin Karena Dia Sebelumnya Udah Seneng Main Makeup Makeup Kan Sama Aku Juga Jadi Dia Justru Seneng Tuh Excited Oh Ada Kaca Makeup Lampu Gitu Ya Terus Ramput Dia Di Apa Apain Justru Dia Malah Tenang Dia Hanteng Aja Gitu Dia Nikmati Bima Juga Gitu Padahal Awalnya Waktu Pas Nyobain Baju Pertama Agak Gak Mau Tapi Pada saat Hari Shooting Malah Mau Gitu Alhamdulillah Gitu Padahal Mereka Tiga Kali Ganti Aku Deg-degannya Apakah Mereka Mau Kooperatif Untuk Gonta Ganti Baju Gitu Kan Tapi Ternyata Mau Gimana Rasanya Jadi Sutradara Aku Sebenarnya Tersanjung Tapi Aku Endah Diri Eh Endah Hati Cope Enggak Enggak Ngomot Masih Tapi Hari ini Seneng Enggak Kenapa Abang Seneng Hari ini Mana Kamu melihat Sepatu Kamu Ya Abang Mana Sepatunya Bang Yang Gemes Banget Itu Yang Konsep Terakhir Yang Ketiga Jadi Kan Aku Bikin Tiga Tema Pertama Suasana Outdoor Ceritanya Sama Toko Kemudian Rumah Itu Ada Scene Yang Kita Sama-sama Ini Keluarga Kemudian Yang Set Panggung Aduh Yang Set Panggung Ini Gemes Banget Itu Aku Hunting Sepatu Aja Gemes Gemes Banget Aku Memang Membayangkan Pokoknya Sepatunya Emang Mulai Dari Sepatu Baju Itu Show Lagi Show Mereka Lagi Show Jadi Glamour Ya Tatiana Sengaja Aku Emang Dandanin Dia Lebih Dewasa Sengaja Karena Temanya Kita Ambil 60an Gatsby Terus Warna Bajunya Kita Samain Alhamdulillah Sepatunya Dapet High heels Lucu Terus Sepatunya Bima Dan Istimewanya Di set Panggung Ini Adalah Panggung Dan Mic Coba Keren Banget Yang Bikin Siapa Coba Om Masri Mau Lihat Proses Bikin Ini Dia Mike Ini Anak Remaja Ini Desain Kukur Sendiri Ini Bikin Bolongan Sendiri Jadi Apa Ya Coba Nanti Dilihat Music Sudah Mulai Ambil Meteran Ambil Dilihat Dilihat Bikin Sesuatu Bukan Abal Abal Ini Diukur Bae Bae Satu Dilihat Satu Dua Tiga Lampu Lampu Gitu Gitu Masri Aku Udah Sama Kakak Yang Betul Ya Itu Panggung Itu Cuma Panggung Yang Abang Sama Kakak Aja Happy 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 Percaya Percaya kan Karena Omasri Itu Kita Nyebutnya Omasri Itu Seperti MacGyver Atau Wonder Woman Pokoknya Omasri Itu Bisa Bikin Segala Macem Jadi Mic Itu Sebenarnya Aku Beli Online Tapi Mic Kecil Pendek Nah Sementara Dari Kak Cincin Yang Membuat Video Clip Juga Maunya Harusnya Memang Model Mac Yang Kek Gini Yang Klasik Karena Kita Maunya Agak 60 Gitu Kan Udah Redapet Tapi Pendek Gimana Nih Udah Oma Yang Beride Pake Itu Tadi Pralon Terus Panggungnya Juga Tadi Kan Pokoknya Udah Diakalin Akhirnya Jadi Sampai Selampu Lampunya Itu Oma Yang Pasang Semua Yang Bikin Jadi Aku Happy Banget Yang Set Panggung Ini Sesuai Dengan Yang Aku Bayangkan Walaupun Pada Hari itu Pada Praktiknya Banyak Kendala Di Lapangan Wajar Tapi Sejauh Ini Kooperatif Anak Anak Kemudian Hari itu Akhirnya Berjalan Dengan Lancar Selesai Juga Dan Video Selesai Aku Sangat Mengapresiasi Bahwa Tatiana Dan Bima Alhamdulillah Mereka Sudah Lebih Enjoy Lebih Menikmati Karya Seni Yang Memang Kami Buat Dan Untuk Mereka Juga Karena Kembali Lagi Saya Dan Papa Surya Kami Hanya Mengenalkan Mencoba Mengasah Minat Bakat Mereka Di Bidang Seni Tapi Tidak Harus Dan Tidak Mutlak Bahwa Ini Jalan Yang Mereka Harus Pilih Sama Ya Maksudnya Secara Profesional Nanti Seperti Papa Mamanya Gitu Di Bidang Seni Nanti Suatu Saat Nanti Kami Akan Lihat Bahwa Akan Kemana Arah Dan Minat Seriusnya Dari Anak Anak Itu Yang Akan Kami Support Tapi Untuk Sekarang Kami Alhamdulillah Sangat Bahagia Di Usia Mereka Ya Lima Tahun Sudah Punya Dua Single Dan Mereka Sangat Sangat Enjoy Sangat Menikmati Manis Nanti Ketika Mereka Kadewasa Bahwa Mereka Pernah Bikin Single Lagu Ini Gitu Ya Semoga Lagu Yummy In My Tummy Ini Bisa Diterima Oleh Pendengar Musik Lagu Anak Anak Di Indonesia Dan Menyemarakan Lagi Perkembangan Musik Lagu Anak Di Indonesia Terimalah Yummy In My Tummy Yummy 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 Handy